Halo Sobat Otomotif, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi saringan bahan bakar atau fuel filter, lalu bagaimana cara penggantiannya, serta di bagian berikutnya kita akan bahas ciri-ciri fuel filter Anda sudah perlu penggantian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung simak aja. Tapi sebelumnya jangan lupa, klik like, subscribe, dan tekan loncengnya. Nah, saringan bahan bakar atau fuel filter adalah satu komponen yang relatif murah harganya, namun mempunyai fungsi yang cukup penting, yaitu menyaring kotoran-kotoran yang ada pada bahan bakar sehingga tidak diteruskan ke injektor dan masuk ke dalam silinder mesin. Seandainya tidak ada saringan bahan bakar, maka yang terjadi adalah kotoran tersebut akan masuk ke injektor dan menyumbat injektor sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik, atau masuk ke silinder engine sehingga mengendap di dalam silinder engine dan bisa menyebabkan kerusakan yang tentunya akan biayanya lebih mahal lagi jika harus mengganti engine. Maka itu di setiap mobil terdapat saringan bahan bakar. Nah, di kendaraan ini, ketika peli-peli mobil dicoba di start, ternyata tidak nyala. Nah, setelah diselidiki, ternyata saringan solar mobil ini bocor. Ternyata mekanik mengencangkan baut solar terlalu kencang, sehingga terjadi keretakan pada kepala saringan solar yang menyebabkan bahan bakar dimuntahkan keluar lewat lubang udara. Jadi, bahan bakar gagal masuk ke mesin sehingga terdengar mesin seperti batuk-batuk. Ini yang menyebabkan mobil tidak menaikkan. Jadi, kita harus ganti kepala saringan solar dengan yang baru. Nah, sekarang kita akan melihat cara penggantian kepala saringan bahan bakar atau fuel filter head, seperti komponen yang ada di sebelah saya ini. Pertama-tama, kita lepaskan dulu tabung saringan solar. Lalu, lepaskan baut-baut yang ada pada kepala saringan solar dengan kunci shock. Nah, sekarang kepalanya bisa dilepas. Kemudian, pasang kepala saringan solar yang baru. Kemudian, kencangkan baut-baut solarnya. Kemudian, pasangkan kembali tabung filternya. Nah, jangan lupa, kemudian pompalah solarnya dengan pompa manual yang terletak di dekat mesin. Hal ini untuk membuang udara yang ada di saluran solar dan membuat solarnya naik ke saringan solar. Nah, buktinya apa? Solarnya sudah naik? Kalau kita buka sedikit saja baut di kepala saringan solar, maka dia akan muncrak. Berarti ini solarnya sudah naik. Nah, sekarang sudah selesai. Pemasangan kepala saringan solar yang baru. Mantap! Nah, Sobat Otomotif, inilah beberapa tanda perlunya penggantian tabung saringan solar atau kepala saringan solar pada kendaraan Anda. Yang pertama adalah lampu check engine menyala. Nah, jika lampu check engine menyala, segera periksa engine Anda. Yang kedua adalah kurangnya tenaga saat digas. Nah, ini ada kemungkinan karena pasokan bahan bakar ke dalam mesin itu terhambat. Karena ada yang salah di dalam saringan solar. Kemungkinan. Yang berikutnya adalah konsumsi bahan bakar menjadi boros secara tidak normal. Nah, ini bisa ada kemungkinan terjadi kebocoran seperti yang tadi kita sudah lihat. Yang kemudian, mesin sulit restart. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ketika ada kebocoran pada saringan solar, maka pasokan solar kepada mesin itu terhambat sehingga mesin tidak bisa restart. Dan kemudian, ketika sedang jalan, mesin Anda batuk-batuk, ya. Nah, itu juga sama terjadi hambatan pada pasokan solar ke dalam mesin. Yang berikutnya adalah filter solar Anda sudah tuar. Sudah tentu, itu sudah harus diganti supaya pasokan bahan bakar ke dalam mesin tetap lancar. Nah, Sobat Otomotif, demikianlah tadi penjelasan seputar saringan solar dan kepalanya. Kalau ada pertanyaan atau saran, silakan langsung tulis saja di kolom komentar. Saya dengan Donovan, dengan All About AutoPars. Salam Otomotif! Terima kasih telah menonton!